Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manukwari akan menutup SMP Negeri 49 Prafi. Hal ini dilakukan pihak Dinas Pendidikan mengingat di tempat tersebut terdapat juga SMP 13 Prafi yang tidak jauh dari SMP 49. Seringkali hal ini cukup berdampak pada penirmaan calon siswa baru di kedua SMP tersebut yang lebih didominasi oleh SMP 13 Prafi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manukwari Barnabas Doan Siba mengatakan, akan segera menutup SMP 49 Prafi. Hal ini dilakukan mengingat di tempat tersebut juga terdapat SMP 13 Prafi yang tidak jauh dari SMP 49 Prafi. Bahkan jaraknya hanya beberapa meter saja. Menurut Barnabas, setiap peniriman siswa baru siswa banyak yang lebih memilih untuk masuk ke SMP Negeri 13 Prafi dibandingkan masuk ke SMP 49 Prafi. Nah, sehingga kadang peniriman siswa di SMP 3 itu full, SMP 13 full tapi SMP 49 tidak full. Nah, ini kan menjadi persoalan. Terus, apa ini, biaya dan sebagainya ini juga menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Makanya, staf saya sudah diluat, saya sendiri besok saya selesaikan ini. Nanti saya sudah bicara, nanti biar, apa ini, dipakai ke tempat seksi, nanti ke dalam keperapian yang mereka mau. Dan besok, saya harus selesaikan ini dulu. Barnabas menjelaskan, setelah SMP 49 Prafi ditutup, nantinya sekolah tersebut digabung menjadi satu di SMP Negeri 13 Prafi, mulai dari tenaga guru maupun para siswa, serta kepala sekolah yang nantinya hanya dipimpin oleh satu kepala sekolah. Salah satunya ditutup, tapi semuanya dijadikan satu. Digabungkan menjadi satu. Dijadikan satu. Jadi, SDN 49 yang kita hapus, jadi tenaga guru yang ada di situ, siswa yang ada di situ, dijadikan dapodiknya satu. Jadi, jadi satu. Jadi, misalnya, apa ini, proses belajar di tempat itu tetap berjalan. Apabila di SMP 13 itu tidak cukup, bisa dilakukan di situ. Bisa dilakukan di situ, tapi tetap ke para sekolahnya satu. Bernabas Doan Siwa berencana dirinya akan membawa seluruh laporan ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia agar penutupan SMP 49 Prafi bisa secepatnya dilakukan, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Natalindo Kerewai mengembarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.